Seorang pria pensiunan PNS di Pringsewu, tega menganiaya adiknya sendiri menggunakan parang. Penjadian tersebut terjadi di Jalan Umum Dusun 5, Pekon Sliwangi, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu. Pelaku berinisial AS, 62 tahun, merupakan pensiunan PNS, sedangkan korbannya bernama Mukli Sidik, 50 tahun, saat ini masih berstatus ASN. Salah satu saksi menyebut, korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Namun, luka yang dialami cukup serius, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Sementara itu, Kapolsek Sukaharjo, Ibtu Poltak Pak Pahar menjelaskan, penganiayaan tersebut terjadi, karena korban menjual buah rambutan yang ada di kebun milik orang tuanya, tanpa seizin pelaku. Mereka pun cekcok hingga terjadi penganiayaan. Akibatnya, korban mengalami luka besar di bagian kepala, leher, kaki, serta jari tangan akibat terkena parang. Bahwa tersangka ini berinisial A, sudah sepuh berusia 62 tahun, dan korban atas nama musli. Dan dalam hal ini, kebetulan, ini antara pelaku dengan korban, ini masih kakak adik. Untuk pemicunya sendiri sebenarnya apa itu, Pak? Kemudian masalah permasalahannya, ini hanya permasalahan sepilih di antara keluarga, yang mana adiknya korban, jadi korban, menjual rambutan, yang menurut daripada tersangka, yang diselkat tadi, bahwa itu adalah haktia. Sehingga inilah terjadi pemicu atau keributan mereka. Dan akibat daripada itu, setelah terjadi keributan, keribut mulut, sehingga pelaku dengan emosional, langsung membacok korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Pringseu, Suranto, Metro TV Lampung.